Sebelum saya tanya bagaimana ceritanya bisa sampai jadi guru, walaupun waktu itu D1 ya, lulusan D1. Tapi kenapa murid-murid sebelum salaman harus kasih lihat tangannya begini, kenapa itu? Itu memeriksa kuku Bang Andi. Oh jadi begitu ya? Kebersihan, kebersihan, kerapian. Jangan lihat kuku saya. Ayo Bang Andi ditunjukkan. Eh gak berani saya. Apa yang dilihat? Kebersihan ya? Iya, kebersihan, kerapian, pakaian anak. Oh itu menjadi perhatian. Kemudian dipanyakan juga sudah mandi atau belum tadi atau sudah serapan. Kembali ke masa ketika Anda pertama kali jadi guru, bagaimana anak lulusan D1 bisa jadi guru hari itu? Waktu itu memang sebelum saya jadi guru Bang Andi, saya sudah bekerja di sebuah guide travel ya, sebagai guide travel, di sebuah guest house. Nah selama satu tahun saya bekerja di sana, yang tujuan saya hanya satu, supaya fasih berbahasa Inggris. Karena tamu-tamunya itu dari orang asing. Orang asing. Namun di tahun kedua saya sudah mulai tidak nyaman dengan pekerjaan itu Bang Andi. Saya sudah mulai tidak damai dengan pekerjaan itu. Saya mengingat perjuangan orang tua menyekolahkan saya satu tahun, namun pekerjaan saya hanya bawa bule ke Gunung Sibayak. Lalu sampai juga setelah itu saya juga ada kegiatan membersihkan kamar mandi, membersihkan tempat tidur. Itu yang membuat saya berdoa, semoga Tuhan kasih yang terbaik lagi pekerjaan dibandingkan yang saya geluti itu. Terus? Nah ternyata takdir berkata lain ya Bang Andi ya, mungkin Tuhan sudah rencanakan juga. Saya ada kabar dari saudara bahwasannya sedang ada pelamaran guru bantu. Guru bantu? Iya, tahun 2003. Terus? Nah saya coba melamar dengan bermodalkan ijasa diploma 1. Bisa itu? Nah pada saat itu meja-meja di tempat panitia melamar ini hanya terdapat D2, D3, dan S1. Jadi lamaran saya ini tidak ada meja untuk D1. Lalu? Nah lamaran saya sampai ditanyakan ke setiap panitia, setiap meja ini kemana ini lamarannya ini diletakkan begitu Bang Andi. Tapi ketika memang saat itu mungkin sedang dibutuhkan guru bahasa Inggris untuk SD, saya, lamaran saya diletakkan di meja D2, PGSD. Oke, jadi harusnya tidak memenuhi kualifikasi kalau dari segi ijasa ya. Iya. Tapi ini tangan Tuhan yang bekerja ini ya, ditaruh di D2 itu ya. Saya yakin, saya yakin ada juga rancangan Tuhan. Akhirnya keterima? Iya, saya diterima. Saya mengikuti tes dulu sama dengan peserta lain. Dan puji Tuhan saya diterima. Diterima, jadi guru bantu. Baik, kalau S2-nya bagaimana ceritanya bisa jadi dapat S2 itu ya? Iya. S1-nya juga bagaimana itu? Iya, panjang ceritanya sebenarnya. Oh, saya tunggu sampai 7 hari 7 malam. Oke, jadi setelah saya dipercayakan jadi guru bantu tahun 2003 pada saat itu, mengajar juga tentunya seadanya ya, karena memang pengetahuan juga yang minim ya terkait jadi guru kelas. Jadi saya hanya mengajar mapel bahasa Inggris waktu itu. Dan saya memang sudah memiliki sikap melayan itu Bang Andi, sehingga memang saya berusaha mengajar waktu itu walaupun hanya tamatan di satu itu. Saya berusaha bagaimana supaya anak-anak itu senang belajar di kelas. Dengan menggunakan alat peraga yang ada di sekitar ruangan kelas. Dan di lingkungan sekolah juga. Anak-anak senang ini ya? Anak-anak senang. Saya dengar-dengar semua anak gembira kalau diajarkan oleh bu guru ini, bu guru serma. Ya, itu yang saya rasakan, saya lihat juga. Dan itu yang dilihat oleh kepala sekolah juga ya? Iya. Sehingga diangkat jadi guru tetap. Nah, pada saat itu ada keinginan untuk melanjut lagi, karena memang niat ya gimana lagi ya, apalagi yang saya nantir terapkan di kelas ini. Jadi saya menyadari minimnya pengetahuan saya. Sehingga teman-teman juga mendukung, ayo ambil lagi, lanjut lagi kuliah. S1. Kebetulan waktu itu tidak bisa langsung S1 Bang Andi. Oh, D2 ya. Harus ke D2 dulu. Iya. Jadi saya kuliah di D2. Ini semua jurusan pendidikan ini? Iya. Jadi yang D2 ini saya ambil pendidikan guru SD. D3. Jadi saya berastagi Medan selama dua tahun setengah menuntut ilmu kembali untuk melanjut di D2. Terus? Lalu 2008 selesai D2. Saya lanjut lagi di 2010. Saya lanjut lagi S1-nya. Kebetulan ada juga biaya Pemprov di Universitas Terbuka. Jadi pokjarnya ada di Karo. Saya juga tidak melewatkan kesempatan itu Bang Andi. Jadi saya terus juga lanjutkan untuk S1-nya juga. Sambil mengajar ini ya? Sambil mengajar. Jadi harus bagi waktu betul ini? Iya. Ini sudah menikah? Sudah menikah tahun 2009. Jadi antara pendidikan D2 ke S1-nya. Menikah. Iya. Nah sekarang S2 biayanya bagaimana ini? Kan maaf ya katanya gaji guru kecil. Iya. Kok bisa sampai S2 siapa yang membiaya ini? Oke baik. Kalau memang kalau D2 dulu memang saya masih guru bantu ya. Jadi tetap tantangannya itu di dana. Jadi tetap pinjam sana pinjam sini. Lalu selesai. Gali lubang tutup lubang. Begitulah caranya dulu pinjam sana pinjam sini. Lalu di S2 ini memang saya sudah kebetulan ikut sertifikasi. Guru sertifikat memiliki guru sertifikat itu. Dan tunjangan sudah ada. Nah dana dari tunjangan itulah saya gunakan untuk meningkatkan kembali kompetensi saya sebagai guru. Jadi terus berjuang untuk meningkatkan kemampuan ya. Tapi ada pertanyaan penting ini yang akan menjadi pelajaran bagi mungkin semua suami ini. Suami Anda pekerjaannya apa? Suami saya tukang. Tukang apa? Tukang bangunan. Tukang bangunan. Tukang bangunan. Pendidikan formal terakhirnya? SMP. SMP? SMP. Sempat menjalani ke tingkat SMA namun orang tua beliau, mertua sayang perempuan dulu meninggal. Jadi tidak ada biaya. Sikap suami bagaimana melihat istrinya S2 sementara suami Ijasa SMP? Pekerjaan? Tukang bangunan. Tukang bangunan. Ini ibu guru kepala sekolah S2. Saya berdiri, saya capai hingga titik saat ini itu karena dukungan suami saya. Sebagai istri, sebagai yang beragama yang saya kini bahwa seorang istri harus tetap menghormati suami. Itu yang saya selalu terapkan. Dan puji Tuhan perjalanan kami, perjalanan saya pribadi sebagai wanita yang mungkin dilihat orang sudah sukses atau mungkin sudah berhasil. Sampai mencapai master pendidikan, kalau suami saya selalu mendukung. Bahkan sampai saat ini, suami terus mendukung. Saya ke S2 saja, beliau yang lebih kuat dukungannya, Bang Andi. Ayo, kalau saya tidak bisa lagi kemana-mana, tapi kamu bisa, maka lanjut. Jadi saya selalu ingat kata beliau, selalu lakukan yang terbaik, yakin Tuhan Maha Adil. Nah, itu yang saya rasakan, Bang Andi. Jadi luar biasa, suami. Sekolah ini dijuluki sekolah horor dan Anda ditempatkan di situ. Ini kalau boleh tahu, situasi dan kondisi yang Anda lihat ketika pertama kali ditempatkan di sana, seperti apa? Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang! Terima kasih telah menonton!